ya teman-teman ya ini Alhamdulillah kami bertemu dengan salah satu makhluk ya mungkin makhluk inilah yang menjaga makanya dulu bagaimana bisa kau memanggil dia dengan sebutan ciptologo ya yang Apakah kau sudah mendapatkan ketika beliau itu belum yang saya hanya mendapatkan dua ini yang peganglah taruh saja disini dimana yang di depan yang betul kau masih memerlukan satu benda biar aku tarik lebih dahulu keluarlah Hai keluarlah Hai ambillah di sebelah sana kau masuk ke dalam air itu betul sekali baiklah yang saya harus masuk ke dalam sana yang mungkin air itu lebih dalam daripada yang sudah kau masuk kita baiklah yang bismillahirrahmanirrahim bismillah teman-teman doain kau tunggu disitu hadir hadir hadirlah keluarlah kau apakah sudah mendapatkannya sudah yang sudah yang sudah yang sudah berhasil mendapatkan ketiga benda ini Alhamdulillah silahkan pegang kau buka benda yang ada di dalam ini kau keluarkan sudah yang sudah yang sudah yang sudah yang itu benda yang sampai maksudnya betul sekali benda inilah yang bernama mustika margosuro dan mustika margosuro inilah yang nantinya akan kau gunakan untuk menyembuhkan saudaramu yang sedang terkena musibah dan ini inilah yang sudah kuceritakan ketika kita bertemu benda-benda ini dulu pernah dipakai oleh mereka dan kau bisa pegang yang besar ini terus bagaimana apakah saya bawa semuanya ya jadi ini adalah benda yang cukup besar dan akan kuberikan kepada kalian karena saya tahu kalian pasti akan membutuhkannya tapi apakah yang di dalam ini tidak cukup untuk kami menyembuhkan saudara kami sebenarnya satu saja kau sudah bisa menggunakan untuk menyembuhkan saudaramu itu namun saya tahu saya tahu persis siapa kalian saya yakin di luar sana banyak sekarang yang sedang menunggu keperhasilan kalian dan banyak juga yang menunggu mustika margosuro ini namun sebelum saya berbicara banyak dan ada satu benda lagi mungkin kau bisa bantu buka iya ini ya jadi apa ini mustika margosuro ini bisa digunakan jika kau sudah melakukan syarat yang terakhir syarat yang terakhir adalah kau harus merebus mustika margosuro ini dengan air dan dicampurkan dengan benda yang ada di dalam ini jika sudah maka kau akan melihat perubahan yang terjadi di dalam rebusan itu dan jangan kau lupakan kedua benda yang sudah menjadi syarat terlebih dahulu kau juga masukkan mustika beder bumi dengan peninggalan yang benar sekali kau masukkan semua mustika mustika margosuro ini dan mustika beder bumi lalu mustika yang ditinggali oleh Mbah Pardan kau jadikan satu lalu kau rebus dengan air dan kau masukkan benda yang ada di dalam benda ini iya iya ini seperti kayak tanah ya kayak serbuk teman-teman ya terus apa lagi yang harus kami lakukan nah ini dia yang saya tahu bahwa kalian saya yakin kalian tidak bisa melakukannya karena saya tahu kau tidak lahir di hari yang saya butuhkan jadi hanya manusia yang lahir di malam satu surolah yang bisa merebus semua ini atau yang bisa melakukan syarat terakhir iya iya berarti kami harus mencari manusia yang lahir di malam satu surolah benar sekali untuk bisa melakukan ini siapapun itu siapapun dia jika dia mau melakukannya dengan ikhlas kau boleh merebus itu dengan orang itu iya 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 saya akan berusaha semampu saya untuk mencari orang tersebut baiklah baiklah apalagi yang yang perlu kami ketahui jika nanti semua sudah kau laksanakan maka saya saya sendiri yang akan datang untuk memberitahu bahwa kalian sudah selesai namun sebelum kau melangkah lebih jauh akanku beritahu sedikit apa itu bahwa kenapa saya memberikan mustika margosuro ini dengan ukuran yang besar sebenarnya kalau boleh saya ingin menyampaikan beberapa hal silahkan silahkan jadi dulu ketika makhluk-makhluk lain meminta mustika margosuro kepada saya mereka semua memberikan kepingan emas yang sangat banyak dan kepingan emas itu saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan namun saya lupa saya waktu itu sebenarnya sedang mengumpulkan kepingan kepingan emas itu untuk menjadikan suatu tempat ibadah yang indah yang bagus yang layak untuk digunakan beribadah namun hal itu belum saya lakukan saat itu jadi jika kau berkenan jika kau mau insyaallah dan saya yakin karena saya tahu persis kalian-kalian ini siapa batuk ini atau mustika dan markus suruh bisa menjadi suatu bangunan yang megah bisa menjadi suatu bangunan yang indah dan bangunan yang bisa dipakai untuk beribadah mungkin kau sudah tahu apa yang saya maksud paham sekali paham sekali ya paham sekali ya itu saja amanah dari saya insyaallah insyaallah kami bisa dan siapapun yang nantinya akan memiliki mustika markus suruh ini insyaallah hidupnya akan lebih baik daripada sekarang amin amin dan untuk manfaat manfaat yang lain akan kusampaikan nanti jika kau sudah melakukan syarat yang terakhir yaitu merebus namun yang boleh merebus hanya orang yang lahir di malam satu suruh baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini baik yang saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk kebaikan jenangan baiklah silahkan kau sekarang boleh tinggalkan tempat ini dan jika nanti kau sudah melaksanakan syarat yang terakhir saya akan datang dengan sendiri baik semoga kau berhasil amin assalamualaikum wa'alaikum salamat yang diberi oleh yang cipta lukuk eh ya ya masih mau ketika masih kemasukan namanya siapa dari saya lupa sosok itu kan ini mbah margo syuruh datang sosok itu yang katanya bersih kekeh menganggap benda-benda yang ada disini milik cipta lukuk ketika margo syuruh datang sosok itu langsung memanggil margo syuruh dengan sebutan cipta lukuk itu yang aneh dia tadi juga sudah mengakuinya ternyata begini dia memakai nama mustikanya jadi ini mustika margo syuruh dia memakai namanya samaran agar yang cipta lukuk itu tidak dicari-cari atau tidak mungkin menurut saya biar tidak terkenal seperti dahulu berarti dia berarti mbak margo syuruh itu sebenarnya yang cipta lukuk nah terus ini yang penting ini mbak lihat sendiri nah kalau ini yang seperti tanah ini dalamnya teman-teman seperti tanah serbuk ini di dalam air dua ini yang ini dapat di sebelah itu yang ini dapat di sebelah sana yang ini berarti di sana ini yang dua yang di sebelah sini tapi ini kok sama warnanya ukuran yang lebih besar karena dia memberitakan karena kita tahu dia tahu kalau pasti ada manfaatnya suatu saat banyak orang membutuhkan makanya tahu dia memberikan sebesar ukurannya maksudnya mbak ini sekarang manggilnya siapa cipta luk cipta luk berarti yang cipta luk sengaja memberikan teman-teman bisa lihat sama ini kan karena mungkin sudah di luar ingin kalau ini dibelah akan sama seperti ini mustikanya berarti dia sengaja memberikan banyak seperti ini karena tahu akan banyak yang membutuhkannya saya juga ini sebenarnya masalah belum selesai sudah banyak yang nanyain mustika ini mereka tidak tahu nama mustikanya apa intinya kalau mustikanya sudah dapat saya ambil satu saya belum tahu mustikanya seperti apa dan ini yang dimasuk cipta luk berarti memang sudah tahu bahwa nantinya akan banyak orang-orang yang membutuhkan makanya dia memberikan dengan jumlah yang besar dan banyak tapi kok ini sudah mengebentuk apa ini yang diceritakan itu makanya dia bilang itu dulu ketika orang-orang yang menggantikan dengan apa kayak memahari lah ya pastinya dia yang cipta lukum memberikan yang sudah jadi nah ini kan selebih coba coba teman-teman teman-teman bagus banget ya warnanya tapi kalau dilihat kayak warna air juga ini warnanya hijau apa biru hijau 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 itu ini mustika marcos marcos ini apa yang harus dilakukan lagi yang kayaknya yang agak sulit lagi mbah karena ketika menyempurnakan mustika ini bersama mustika peningan badan dan badar bumi itu ini kan nantinya direbus ini dicampurkan direbus campur air nanti jadikan satu jadikan satu dengan mustika yang lainnya dan yang agar mustika ini sempurna hasilnya yang membuat semua ini harus orang yang lahir satu malam suro itu siapa saja yang penting ikhlas dengan kenalan norak putri 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 biasa singgulun rumah kue singgulun ayahnya putri putri yang dulu ibunya sering merawat sindi yang biasa dipawa ke hutan dulu kan iya putri putrinya iya itu bapaknya namanya Budi dia layarnya malam satu suro dulu pasti itu pasti saya masih saudara lah kalau saya yang minta tolong sih mau yang penting mungkin waktunya saja yang menentuin harus dia jangan kita yang memaksa yaudah berarti langsung aja nanti yaudah gini aja ini nanti masih pulang aja ke rumah kan basah ini nanti biar saya yang ngomong ke mas Budi dulu yaudah mungkin gitu aja teman-teman ya nanti ya karena ini yang berarti secara terakhir secara terakhir itu memerlukan orang yang lahir di malam satu suro dan kebetulan mas Budi itu lahir di malam satu suro berarti nanti dia bisa membantu kami untuk menyempurnakan mustika ini teman-teman nanti juga yang Cipta Lupa akan datang ketika nanti kita udah menemukan syarat itu atau orang kalau ketika sudah mulai mau membuat mungkin terus membuatnya dimana yang penting kita cari orangnya dulu mau apa-apa kita tutup dulu kita akhiri dulu apabila ada salah kata berlaku ataupun terbuat dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dingin banget